Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Seperti inilah kemeriahan atraksi kirap drum band genderang suling canka lokananta. Latihan Integritas Taruna Breda atau Latsitarda Nusantara ke-44 Tahun 2024 yang berlangsung di Kota Tenggarong. Dimana ribuan masyarakat Kutai Kartanegara tumpah ruah untuk menyaksikan atraksi tersebut di sepanjang calon utama Kota Tenggarong Kutai Kartanegara. Dan di 0906 Kukar Letkol Jezi Damai Adi Setiawan mengatakan, Latihan Integritas Taruna Breda Latsitarda Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya soal baris berbaris dan latihan fisik, tetapi juga wadah bagi Taruna untuk belajar langsung dari masyarakat terkait pentingnya ketahanan pangan di wilayah mitra Ibu Kota Nusantara. Pasalnya Kutai Kartanegara sebagai lumbung padi di Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis dalam menyokong Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, Latsitarda Nusantara pun tidak hanya sebagai ajang unjuk kebolehan Taruna, akan tetapi juga menjadi ruang kolaborasi membangun infrastruktur pertanian lewat program karya bati. Pertanyaan kita bisa memberikan kolaborasi antara daerah, Saya Eni Polri, kemudian ada adik-adik kita yang dari parutang BKT ini, akademik polisian, kemudian dari SSN, KD Tunhan, juga mahasiswa setempat berkolaborasi. Sehingga harapannya para generasi penerus kita bisa lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kota Kota Negara. Peserta Latsitarda Nusantara ke-44 tahun 2024 ini, akan mengikuti pelatihan di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 8 Juli 2024 mendatang, yang tersebar di empat kecamatan di antaranya Muara Kaman Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loakulu. Demikian Fairu Sabadi, PKTV Kutai Kartanegara, Muartaka.